Pemirsa aktivitas pencarian benda kudu bersejarah di dasar Sungai Patanghari, Jambi, jelas merupakan pelanggaran hukum. Hal ini diungkapkan oleh tim Ahli Cakar Budaya Nasional, Junus Satrio Adbojo, saat menghadiri kegiatan sosialisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jambi. Aktivitas kapal-kapal motor yang beroperasi di tengah Sungai Patanghari, Kejamatan Gumpi, Kabupaten Moro Jambi ini cukup beresahkan. Warga yang berada di kapal-kapal tersebut yang diduga menjara benda-benda kudu di dasar sungai, untuk kemudian dijual ke pasar gelap dengan harga yang menggiurkan. Setiap kapal terlihat menyedot apa saja yang ada di dasar sungai menggunakan mesin. Selain merusak lingkungan, kegiatan memburu benda jagar budaya di perairan Sungai Patanghari juga melanggar hukum. Di sisi lain, aktivitas kapal pencarian benda kudu di tengah-tengah sungai ini juga mengganggu lalu lintas jalur sungai. Tim Ahli Jagar Budaya atau TACP Nasional, Junus Satrio Atmojo, turut menyoroti aktivitas pencarian benda kudu di perairan Sungai Patanghari. Menurutnya, aktivitas memburu benda bersejarah di situs bawah air jelas melanggar hukum. Selain tidak memiliki izin, barang-barang kuno tersebut juga tidak boleh diperjual belikan. Hal ini diungkapkan Junus Satrio Atmojo saat menghadiri sosialisasi dan pincang budaya atas keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang sistem zonasi KCBN Moro Jambi di Hotel Aston Kota Jambi, Kamis 7 Desember 2023. Masyarakat wajib melapor jika menemukan barang-barang kuno yang didukam merobakan cagar budaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Yang kedua tidak ada pengawasannya, yang ketiga itu barang itu diperjual belikan. Padahal itu harus dilakukan pelitian. Di dalam Undang-Undang Nomor disebut, masyarakat menemukan wajib melapor. Ini tidak melapor, ya mencari saja itu harus ada izinnya. Itu juga tidak ada izin yang tadi saya sampaikan. Jadi sebenarnya pelanggaran hukum itu. Apa langkah-langkah? Ya langkah-langkahnya nanti tergantung punya Undang-Undangnya ya. Kalau memang ini sebuah kesengajaan, pelanggaran hukum, ya tindakan hukum yang harus dilakukan. Tapi persoalannya mereka kabur kan. Barang-barangnya ditinggal, nanti tentang berapa minggu dia balik lagi. Main kucing-kucingan saja. Ini terjadi waktu di Palembang. Apakah ada sistem pengawasan orang-orang kota dari Jambi ini? Pengawasan itu sulit ya. Kecuali desa melaporkan. Masyarakat melaporkan. Mengawasi batang hari yang sepanjang ini, puluhan kilometer kan gak mungkin ya dilakukan setiap hari. Tetapi pekerjaan itu kan kedengaran ya. Mesin pompa itu kan kedengaran. Masalahnya bisa lihat sendiri. Jadi kalau tidak ada tamponan dengan masyarakat, kadang-kadang kita memang menjadi tidak ada alasan untuk melakukan pengawasan langsung terlokasi. Siapa sebenarnya yang berlaku kebomel kewenangan? Nah sekarang sungai kemenangan sama provinsi kan, sama kabupaten. Harusnya pengawasan datang dari situ. Karena perangkatnya sudah ada kan. Dari camat sampai murah sampai kepalanya, itu kan perangkat semuanya. Junus berharap pelaku penjarahan terhadap benda jagar budaya dapat di proses hukum. Terima kasih telah menonton!